mulai ya udah mulai aja halo teman-teman balik lagi sama gue bukan Yafi Fairus mantap kayaknya harusnya langsung dipecat kalau bukan lagi gini masih balik lagi barengan sama gue Yafi Fairus dan barusan lo tebak sendiri itu yang buka siapa? siapa lagi kalau adit gerus disini guys siapa lagi kalau bukan adit gerus tentunya teman-teman apa kabarnya? di seluruh penjuru dunia Nusantara balik lagi masih dengerin ngoceh gimana pendapat lo tentang episode terakhir itu yang lo sempet dengerin? dengerin sedikit setengah setengah dapetlah kan ceritanya baper jatuhnya baper iya jadi buat teman-teman yang belum dengerin episode sebelumnya itu gue ngomongin tentang bagaimana rasanya gue itu setiap kali ada cewek indo disini it doesn't have to be the person herself tapi lebih kayak koneksinya aja karena udah terjadi berkali-kali gitu loh sama cewek terus ceger kayak perasaannya tuh beda aja cewek indo sama ini buat gue jadi buat teman-teman juga si hadit kan pacarnya orang bule nih lo pernah pacar orang dulu juga bagaimana perbedaan gue dua kali pacaran lah ya yang serius sih saya cuma cinta-cinta monyet saya mau ya 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 laku banget lah itu biasa aja lumayan masih-masih masih laku gitu iya jadi gue cuma punya dua relationship di hidup gue satu sama cewek indo oke sembilan tahun sembilan tahun sekarang sama orang sini tapi lumayan kita udah lima tahun sekarang udah lama gue loyal bro i'm loyal dog oke 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 intinya rasanya 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 beda sih beda ada bedanya ya iyalah koneksinya kayaknya lebih enak sama cewek kalau gimana ya kalau koneksi kayaknya sama tergantung lu dan ceweknya gitu tapi kalau the whole circumstances kayak lo hangout apa segala macem ngobrol kayak lebih gampang ngerti gak perlu mikir iya karena harus gue capek sekarang gue ngadeketin doi kayak gue yang sekarang mikir bro waktu itu mikir mikir apa kayak gue gimana ya kayak where should I take her out like what should I say you know like is this funny for her type of shit you know what I mean jadi harus lebih lebih berusaha terus kalau lo mau ngelawak lo jadi mikir iya kan kayak ini kalau gue indoin lucu nih iya kan kalau ke inggris jadinya pansi lo bro aneh gitu itu doang sih paling berarti mirip-mirip lah ya yang kalau kesimpulan gue kemarin kan sama-sama nyambung sama-sama ketawa segala macem tapi ada aja satu yang beda karena mungkin memang itu lidah ibulu gitu kan culture sih sebenarnya itu yang paling culture ya iya culture yang paling yang paling apa ya istilahnya obstacle yang paling gede lah terus menurut lo kira-kira kemarin udah banyak yang gue bacain ya ini buat temen-temen yang kemarin udah sempat dengerin gue belum dengerin sampai habis gak apa-apa pokoknya intinya gue akhirnya itu cuma nanya berapa lama sih ya menurut setengah jam setengah jam menurut lo gue harusnya gimana gitu loh kayak karena menurut gue lo harus gimana iya menurut yang dengerin gue harus gimana apakah gue harus menutup pintu gitu aja kalau ada temen cewek lagi datang apalagi belum gue kenal gitu ya biar gak lapar kasih aja gitu kasih aja ke orang apa yaudah lo rasain kenikmatan sesaat itu terus udah pulang tapi lo ujung-ujungnya sedih lagi lo baper sih jadinya jantungnya baper ya jantungnya baper sih nah terus nih ada si siapa ya F V doang terus nih tapi instagram handle itu FZH FZH gitu deh namanya pokoknya dia bilang dia but I don't think you should avoid it either dia bilang gitu avoid either avoid menurut dia gak usah dia avoid juga rather coming to an acceptance karena kalau lo deny you know you'll feel the same next time absolutely males gak sih hidup lo mesti avoid-avoid gitu jadi intinya yaudah enjoy aja gitu loh apalagi sesuatu yang lo avoid ini sesuatu yang lo enjoy bakal berat gitu loh jadi kayak yaudah jalanin aja kalau lo ngerasain yaudah namanya lo masih punya perasaan gitu loh jadi dan juga banyak juga temen-temen yang lain yang reply bilang gue ngerasain ini juga gue tinggal di Paris gue ngerasain ini juga gue tinggal di mana no I get it kayak apa ya kayak satu jatuhnya apalagi kalau dari Jakarta bro gokil jadi lebih nyambung aja gitu jadi kan lo kayak pas Doi balik jadi lebih bapet hancur 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 iya gitu deh untungnya Doi udah balik siapa sih ada deh kok kok mana gak tau low key low key on the DL on the DL on the DL on the down low it's too fucking low really like under the radar talk to the shit oke see sekarang udah hari gini udah susah pak kalau misalnya dengan reputasi gue DLA susah susah coba tolong diselesaikan reputasi kamu dulu dong ya gitu deh males deh jadi gue udah gak mau lagi oke gue jelasin gue jelasin jadi buat yang gak tau Yafi disini Yafi itu eksis disini ini dari pandangan gue gak kayak semua orang pasti tau Yafi ini sebenernya sebuah kehormatan buat gue gak 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 tapi karena karena lo lama disini karena lo 13 tahun disini terus lo tau corenya anak-anak Indo disini lah gak mesti anak-anaknya juga kayak ada Mbak Enda Mbak Enda ibunya anak-anak ibunya anak-anak disini dan apa ya maksudnya gak cuman anak-anak doang lo tau KBRI jadi kayak apa ya udah aja Yafi 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 gitu jadi kalau misalnya main-main mau main apalagi ke satuan California lo main KLA udah harus ketemu gue harus jadi lo kalau KLA Hollywood Sign Santa Monica Yafi itu salah satunya kalau mau senang-senang Yafi kalau butuh barang Yafi gitu ya butuh sepatu baju oke oke transportasi itu kan barang jasa jasa mau barang gue juga boleh oke but anyway by the way gue mau ganti topik dikit ini sebelum gue lupa jadi gue tadi baca ini follow me ya temen-temen ini kronologinya gue berusaha menceritakan berdasarkan kronologi jadi ada salah satu orang yang tersorot di salah satu pertandingan American Football di SPN tersorot terus dia bawa sign sama kayak sign-sign lucu gitu deh poster sign lah dia nulis sesuatu gitu ya tulisannya tulisannya itu pokoknya dia bilang pokoknya dia bilang apa ya pokoknya dia bilang tuh kerjaannya dia butuh supply butuh butuh pokoknya dia bilang nama company butuh supply pokoknya kekurangan duit untuk benerin supply gitu deh company-nya dia kayak company tempat dia kerja kayaknya terus di bawahnya ditulis fanmo-nya dia orang tiba-tiba lihat di fanmo-in tuh orang jebret 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 dua hari kemudian fanmo-nya dapet 1600 holy fuck iya cuman gara-gara kesorot di kamera dia nulis sesuatu kerjaan gue butuh duit untuk ganti apalah supply gitu long story short akhirnya setelah dia ngeliat wah gila fanmo gue duitnya nambah sebelum kita maju fanmo itu buatin di luar Amerika ya mungkin belum tau fanmo yang apa fanmo itu modem-modem kayak paypal dimana lo bisa transfer duit digital ke temen lo iya jadi setiap orang punya profile fanmo sendiri lo kalo makan keluar daripada bayar masing-masing satu kartu tinggal lo fanmo bahasanya jadi fanmo-nya juga nyambung ke bank account lo ke bank account lo gitu kan bisa lo tarik langsung ke bank dan segala macemnya so that's fanmo nah si orang ini fanmo-nya sampe seribuan udah ribuan dah akhirnya udah ribuan dikirimin orang jadi dikirimin orang udah ribuan udah ribuan 1600an terus dia bilang akhirnya dia nge-tweet kalo ini terus nambah gua mau nyumbang ke children hospital oke ya dia mau nyumbang ke children hospital daripada duit ini buat kerjaan udah lah ini duit buat ke children hospital nah terus children hospital duit makin naik sumbangan makin naik sumbangan makin naik sumbangan makin naik akhirnya ada dua perusahaan besar salah satunya fanmo dan salah satu lagi bir perusahaan bir ngeliat dan dia bilang berapapun sumbangan yang masuk ke fanmo kita bakal samain jadi bakal di double fanmo mau ngedouble terus perusahaan bir ini bakal ngedouble jadi perang nih ya kayak bidding war gitu bukan bidding war kalo misalnya gua dapet sumbangan dari orang-orang random 10 ribu fanmo ngeluarin 10 ribu lagi perusahaan bir masukin 10 ribu lagi di match jadi on top of jadi disamain lah long story short sampe beberapa hari yang lalu dapet sumbangan over 1 million dollar dari mana? dari orang-orang itu gokil ya so it's a good story it's a good story right so that guy is awesome akhirnya mau disumbangin kecilin hospital segala macem dapet 1 million dollar dari fanmo nya sendiri dapetnya totalnya udah 6 digit lah sorry 7 digit udah 7 million dollar terus tiba-tiba karena story ini trending dimana-mana ada satu orang yang jahil jadi si orang baik ini yang mau nyumbang namanya itu Carson King ya kan si Carson King udah terkenal segala macem terus tiba-tiba ada suatu outlet media yang merilis artikel tentang cerita ini tapi di artikel itu dijelasin bahwa si Carson King ini di tahun 2012 mind you dia masih umur 16 dibuka-buka twitternya si Carson King ini orang yang mau donasi ini oke ternyata di twitternya itu ada twitter ada tweet rasis oke dia dimana dia bilang dia menyamakan ibu-ibu orang hitam sama kayak gorilla terus ada tweet-tweet rasis lain deh kayak ada beberapa gitu loh terus si artikel ini yang nge-boom juga gitu loh sampai akhirnya si perusahaan beer ini bilang gue gak mau asosiasi lagi sama lu duitnya tetap kita kasih tapi abis itu udah kita lepas asosiasi sama lu yang bikin gue kesel ini sekarang ini pandangan gue tadi kan ceritanya tuh pandangan gue kayak kenapa sih masih ada aja orang-orang yang iseng gitu niatnya si Carson King ini baik loh iya kan dia mau nyumbang terus kenapa mesti twitternya itu di obrak-abrik sampai twitter amat tweetnya dia di 7 tahun yang lalu ketika dia umur 16 itu dibuka-buka i don't know how do you feel about it apa hubungannya sama gue gitu kayak kenapa why this guy is doing something good oke asirik aja sih ngerti gak sih lo kayak orang nih sekarang gini deh lo umur 16 tahun hancur gak sih lo gak ngatain apa segala macem pasti lo pernah juga make racist remark gue pernah gitu dan lo sampe sekarang gue cinta damai kan udah dibilang racistnya sendiri ngerti 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 terus intinya setelah story ini develop si perusahaan ini mundur tapi instead of cancel culture yang kita terlalu familiar with these days orang-orang di sekitar di sekitar malah support si Carson King ini bilang kayak dude are you serious this guy is doing something good basically reaksinya orang-orang itu sama kayak gue lah mirip-mirip gitu kayak ini tweet dia 7 tahun lalu bro 7 tahun lalu dan dia pada saat itu masih umur 16 tahun lo pikirin deh lo 16 tahun kan emang bego yaudah lo anak-anak umur 16 kalau lo yang dengerin lo umur 16 lo bego masih gitu ya kalau dengerin ini lo udah pinter dikit deh cuman mas gue lo tuh masih bego otak lo tuh belum kebentuk secara penuh kenapa dengerin ini jadi pinter gak tau juga sih karena gue gak mau pendengar gue bego kan ngoce gitu kan nah terus dibahas-bahas kayak gitu kayak biar apa sirik aja sirik aja sih sebenernya menurut lo sirik ya iya sirik sebenernya tapi mas gue pendapat lo sendiri deh ksaren gini kayak Kevin Hart kena kasus yang sama ya kan waktu dia mau host Oscar tweetnya dia tahun kapan tau bro tapi Kevin Hart bro jadi he's on a spotlight true that's good that's a good one nah terus kalau si orang ini Carson King bro oke kalau Kevin Hart mungkin itu adalah suatu contoh yang kurang baik karena dia mau melakukan Oscar which is dia mau achieve goalnya dia buat dia sendiri make sense oke itu contoh yang kurang tapi si Carson King ini deh ini orang mau nyumbang bro kenapa si artikel ini pake bilang pake ngebahas-bahas kayak gitu terus di artikelnya juga setelah orang ini siapa sih sebenernya si siapa sih Carson King ini bukan-bukan yang nulis artikelnya nah yang nulis ini reporternya namanya Aaron Calvin oke pokoknya dia nulis aja gitu terus pembelaan diri dia setelah di interview tentang is he the only guy? he's the only guy yang dia bener-bener ngusut sampe in he's the only guy oke dia ada gak ada hubungannya sama sekali sama si Carson King gak ada nothing it's just a fucking reporter and he just fucking reporter like what the fuck ngertikan lo get the fuck out of here exactly no one else is doing that anyway terus fuck this guy right si Aaron Aaron Calvin terus nyari Dewitt sih pembelaan dia setelah dia di interview tentang artikel yang dia publish dibilang well menurut gue orang-orang yang mau nyumbang harusnya cukup biar tau aja ini orang yang lo sumbangin tuh kayak gimana dulu kok kayak what but nah I don't think you need to talk about the past right that's one yes agree two what happened in the past you learn from that shit right hopefully we learn right dan gue ngerasa dia ya udah ya udah ya udah satu lo sirik dua lo anjing iya 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 gue gue juga pengen ngomongin tentang kayak orang berubah gitu loh kayak we all did something stupid kayak lo selingkuh kayak lo fase ada namanya fase selingkuh ya selingkuh dibahasas selingkuh bahaya sih selingkuh bahaya sih oke hal-hal yang lo sesali itu lo pernah lakuin gitu loh pernah tapi lo belajar exactly does that mean you're gonna keep doing that not always some people don't learn tapi kenapa lo masih kenapa lo masih membahas yang ngerti gak lo yang udah-udah lama gitu loh kayak it's just nah terus audience audience lah ya orang yang yang ngikutin cerita ini penasaran bre sama siapa penasaran sama si Aaron Calvin siapa dia ini iya ini siapa sih gitu kan dicari lo tau lah internet netizen kan iseng dicari bre cepret si Aaron King of Calvin ini siapa ternyata dia punya ketuit rasis juga malah homofobik oh my god gila gak lo what's happening malah ujung-ujungnya si reporternya sendiri ya si penulis ini yang kena kena sendiri dia ternyata dia dulu jaman dulu ada-ada-ada tweet rasis malah ngomong n-word nigger negro apa segala macem niga or something like that koknya di n-word was said terus dia juga ngomong sesuatu yang homofobik kenap si Aaron Calvin ya kena sendiri akhirnya nanti gak lo lo mau ngisengin orang akhirnya kena sendiri senjata makan nah senjata makan titit nanti gak lo titit gue pas baca dan pas denger ini kayak mampus biar makan tai itu orang nanti gak sih padahal kalau misalnya gue gak tau ya si reporter ini rasis apa enggak I'm sure he's not cuman maksud gue kayak udah kayak lo lupa ya kalau lo tuh dulu begitu juga gitu loh kayak gak mesti rasis sometimes you say racist things doesn't mean you racist does that nah you're racist really of course you are dude you're saying racist shit and it's so kalau pendapat gue soalnya karena suka beda kayak gue ya lo tau gue suka apa namanya bego-bego and I say racist things but I'm not racist karena konteksnya iya bercanda you know what I mean exactly but that's racist that's a racist joke but I'm not racist that's the thing I'm not saying you are racist it's a racist joke it is a racist makanya gue ngerti tapi pendapat gue adalah kalau misalnya ngomong sesuatu rasis belum tentu lo rasis belum apalagi kalau dalam konteksnya bercanda iya kan karena komedian do it all the time absolutely gitu kan inside his own race though kayak banyak lah komedian make fun of Asians black people black people make fun of white people but you don't see white people make fun of black people though voices nah but they don't do like black people do the Becky with the good hair they don't do that you know like menurut gue kalau itu udah beda karena kalau orang putih lebih ada apa ya ada karena history lebih terlimit untuk mereka segimana bisa buat jokes ngerti gak lo karena orang itu make fun of Asians well he owned that like because of the slavery so pokoknya intinya si Aaron si reporter ini akhirnya kena sendiri ternyata dia pernah nge-twitter asis kesel gak lo kesel jadi senang yaudah jangan rasis apa boleh rasis sebenernya inti dari cerita ini adalah kayak gue seneng banget bukan karena si Aaron Calvin ini akhirnya ketahuan ternyata dia rasis juga atau pernah nge-twitter asis bukan gue seneng bahwa orang akhirnya gak cuman langsung mengambil keputusan berdasarkan perasaan sedangkan mereka melakukan logika oke karena banyak hal yang terjadi akhir-akhir ini ini ngomongin masalah cinta lo enggak bukan cinta tai lah cintai cintai banyak orang yang melakukan atau bereaksi itu berdasarkan perasaan bukan logika ngerti gak lo kayak menurut gue Kevin Hart for what he's done dia udah gak homophobic dan menurut gue juga dia gak pernah homophobic but the joke was homophobic people took it differently ngerti inget gak lo bukan cuman itu udah di belakang enggak tapi it was a joke ngerti gak lo kayak joke-nya tentang mas Panji yang tentang kucing masa orang yang marah kucing kayak agak marah you know what I mean orang bereaksi berdasarkan perasaan bukan berdasarkan logika coba dipikir dulu gitu loh coba dipikir dulu but that's only natural that's true that's true it's natural lu juga gitu kadang-kadang mungkin lu juga gitu kadang-kadang bereaksi tapi enggak kayak oh ngerusak karir orang berdasarkan satu kalimat you wouldn't go that far ya ngerti cuman kayak mungkin kalau misalnya gue kayak kesinggung semua-semua orang pasti pernah kesinggung tapi bukan berarti kalau gue kesinggung terus lu gue tonjok enggak iya dong itu bedanya menurut gue limit dan kontrol setuju nah karena menurut gue nonjok dalam konotasi ini adalah kalau kalau artis cancel culture udah karirnya abisin karena dia dulu begini abis karena dia dulu begitu kayak eh anjing emang lu sempurna lu gak sempurna juga lu bukan andrey on the backbone bro itu bukan andrey sempurna lu gak siap sempurna aduh coba ketawa dulu sempurna ketawa dulu ketawa dulu eh gue jatuh itu bener gak tapi gue mendengar gue sampe penasar iya bener bener yang lagunya sempurna sempurna terus ada gitarnya jreng gitu enggak enggak iya biji terus lanjut nah that was it itu ceritanya dan inti moral dari cerita tersebut please buat teman-teman juga yang netizen kita semua netizen cuman mas gue kayak coba deh jangan langsung apa ya karena ada budaya males males research sendiri males mikir maunya bereaksi pengen eksis opini lu paling berharga sedunia tidurin dulu ditidurin setuju gue sekarang baru bereaksi kalau emang lu masih punya perasaan yang sama beberapa hari ke depan bereaksi lah ya dong setuju bro jadi kalau menurut gue ini gue so tau-sotauan aja tapi kan menurut gue sekarang Indo lagi apa ya lagi pengen menuju ke arah yang open discussion open minded it's okay to have like a voice you know dan dengan berkembangnya teknologi you know youtube apa segala macem kan pasti ngebantu banget tuh i hope so lu otomatis punya viewers gitu loh dan kita sebagai viewers menurut gue ya lu sebelum komen at least lu mikir dulu deh impactnya dari komen lu satu udah itu dulu itu doang sih kalau gue bilang betul kalau misalkan lu emang mau adu bacot it's completely okay do some research bitch don't just fucking say something flat out be stupid on television you know what i'm saying itu doang sih menurut gue itu ya itu paling ngeselin sih itu doang kalau lu gak tau fakta terus lu main ngomong gitu lu timpa aja jadinya lu yang keliatan tolol iya tapi kalau misalnya in regards to komen tentang di internet atau segala macem menurut gue lu bebas berkomen bebas berkomen tapi lu atur komen lu dong bro i think i think they don't do that orang-orang itu gak kayak gitu gara-gara kenapa gak ada nama konsekuensi langsung ke mereka ngerti gak lu kayak kalau lu ngomong depan mata lu sendiri depan orang gitu gini deh kebanyakan orang gak akan komen oke kebanyakan orang gak gak akan ngomong apa yang dia berani di komen section kebanyakan orang misalnya lu ngeliat artis lu gak suka lu paling tetep minta foto minta foto mentok-mentoknya paling ah tai ini orang gini misalnya lu gak suka lu gak minta foto ah tai maho udah lu ngomong sendiri doang kaskus banget sih maho iya kan tapi kalau kalau lu jadi netizen anjing lu maho manusia homo udah lama banget gak dengar kata-kata maho iya kan iya setuju tapi kalau lu di instagram ngeliat fotonya gitu dia buka dada apa gimana langsung oh homo karena gak ada konsekuensi langsung setuju gue juga jatuhnya guilty pleasures lu tau sendiri iya 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 nontonin channelnya liya ramadhan nih iya buat goblok-goblokan aja nanya tau gitu terus channelnya sini lah iya kan lucu-lucuan aja exactly ngapain sih lo nah jadi oh jadi intinya ya jangan bego ya buat temen-temen di luar sana tolong sebelum komen dipikir dulu impactnya nah sebelum nge-DM orang dipikir dulu komennya iya kan iya lu aja kalau mau mesen mcdonald aja lu mikir dulu mau yang mana lu gak langsung kayak gue mau makan mau makan apa gue mikir dulu gak ada lu hidup di manis gak ada kan lu ditanya kayak halo mau pesen apa udah tau oh kombo A misalnya udah tau lu mikir dulu lebih enak transaksi lebih enak juga interaksi tapi juga apa ya orang ini tuh kalau lu ke mcdonald minta nasi goreng lu gak mikir ya ini mcdonald goblok eh tapi mcdonald ini siapa tau ada nasi goreng you never know bro kalau ada nasi goreng gue bakar sih gak gue gak gue liat di youtube siapa ya next car lu sama kalau masa doik ke mcd ada nasi uduk sama sambel nasi uduk tai sih sumpah gue gak bohong nasi uduk tai sih sumpah gue gak bohong sumpah gue mau is that true temen-temen iya tolong gak ya kalau gak salah gue liat konfirmasi ya tolong dong adakah nasi goreng di mcd di mcd kalau nasi uduk udah fix ada gue liat di channel next carlos kalau gak salah ya berarti udah confirm confirm kalau nasi goreng adakah mcdonald atau fast food fast food amerika yang menyediakan nasi goreng gitu nah by the way let's switch gear dikit gitu ya gue pengen gak serius-serius dong bro enggak gak serius tapi gue penasaran tuh kira-kira nih ujung-ujungnya protest dan segini kayak gimana ya menurut lo prediksi deh lu orang awam gue orang awam kita sama-sama orang awam gue sebenernya sama sekali semaskali aku semuanya semaskali enggak tapi gue gak ngikutin bukan gue liat kayak pictures baca-baca di instagram sosmed doang just based on that jadi apa ya jujurnya gue gak tau sih sebenernya mau komen apa tapi apa ya sebenernya gue denger kayak ada yang di bagian dari bagian pendemonya sebenernya ya katanya yang bagian rusuh tuh bukan malah bukan mahasiswa tapi malah oknum-oknum ini gue dengerin nyongkap gue ini gue mama katanya ada kayak mahasiswa tapi kok udah tua tapi pake jaket mahasiswa gitu lah jaket-jaketan doang mungkin gue gak tau banyak yang dibayar juga bro fix banget lah dibuat keliatan rusuh iya jadi kan justru malah yang rusuh bukan mahasiswanya betul-betul jadi kan kita gimana ya buat mancing-mancingnya ini gue berasa bukan dari asiswa tapi lu familiar sama demonstrasi besar yang ada di Hongkong kemarin gak gak juga pokoknya inti gini pokoknya inti gini ini simple doang simple Hongkong itu kan negara sendiri walaupun dia ininya Cina dia negara sendiri dia mau mengeluarkan peraturan dimana orang yang kriminal bisa di ekstradisi ke Cina mereka demo akhirnya demo demo makin gede makin gede akhirnya demand dia naik bukan cuman ekstradisi itu dilayangin tapi dia minta keadilan yang lain dan akhirnya berhasil bro akhirnya berhasil itu demo sempat rusuh beberapa hari dan demo itu berjalan selama sekitar 2 mingguan nutup airport bro gimana nutup airport nutup airport yes exactly itu it's something gitu kan ya iya makanya kalo gue bilang mendingan lu nutup airport aja deh daripada ke DPR iya gak sih iya tapi ya itu dia yang gue sermin adalah orang-orang Indonesia yang masih belum berpikir panjang ujung-ujungnya maunya kekerasan karena kalo misalnya di airport lu mau ngekerasin siapa gitu ngerti gak lah iya ngerti gitu dan gue rada sebenernya gue lebih takut bahwa ada orang-orang lu sekarang bayangin deh itu kan ribuan orang tuh ya puluhan ribu ratusan ribu mungkin orangnya masa gak ada sih at least 20% orang yang cuma pengen ikut-ikut doang ada bro ya itu tadi yang dibayar tadi nah ini kayak misalnya lu protes tapi lu beneran protes terus lu ngajak gue gue gak tau apa-apa iya deh gue ikut deh bakal seru-seruan doang cuman lu bakalan ribut doang gitu iya gue temen lu dan gue mahasiswa juga cuman gue gak sepeduli lu awalnya poweran aja jatuhnya gitu gue ikutan orang-orang kayak gitu tuh yang gue malesin iya lah lu cuman nambahin menu-menuin doang iya malah bikin onar iya kan bikin onar banget dan terus belum ada lagi yang iya gak tau ya selucu-lucunya sign-sign yang orang tampang menurut gue lucu 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 itu lucu-lucu nah lu bayangin kayak gitu sekarang yang gue takutkan adalah yang gue gak suka dari itu adalah gue gak mau ntar orang-orang dateng protes cuman pengen lucu-lucuan doang lucu-lucuan dan eksis sosok eksis biar dia difoto di instagram terus terkenal dengan sign-nya itu padahal lu disitu menu-menuin doang setuju setuju itu gue takutnya kesitu gak ada kontrol lu tau sendiri orang Indonesia pengennya eksis masuk akal iya dong setuju kalau gue bisa kepikiran kayak gitu masuk akal orang di Indonesia lebih iseng dari gue daripada orang daripada gue gitu ya gue bakalan kayak gitu sih iya kan dateng cuman kayak apa sih kayak i don't know wih ketoprak yang jualan juga tai sih tapi aduh ada yang jualan tapi doi bikin duit gimana ya tapi lu liat lu liat ini deh ada yang paling tai gue juga gue ngeliat foto ada yang go food bro di tengah-tengah ada yang go food lagi transaksi bro lu nih lagi demo siapa yang gue mulai laper-laper gitu kan terus go food lu bayangin jadi jadi supirnya go food itu nyari yang deliverynya gimana nyet oke wah gila itu aduh nyari duit di Indo nyari duit di Indo bukan nyari duit doang di Indo lu lapar lagi demonstrasi di Indo go food lu ah gila itu orang salut siapapun itu lu kalau lu denger itu lu the best lu gila lu the best lu jatuhnya psycho sih lu keren lu keren ya itu deh gua semoga tentunya gua doain semoga ini semua ujungnya positif gitu ya gua juga berharapnya gitu sih beneran positif semoga gak banyak korban walaupun gua tau pasti akan ada korban semoga korbannya gak banyak dan gak memakan jiwa sih ya semoga bedanya sama korban korban luka korban jiwa korban diputusin gak bisa korban perawan idulat ha korban keluar dalem weh weh gila 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 itu banyak jangan sampe gua banyak jangan sampe jangan sampe temen-temen lu jadi ada yang korban keluar dalem ada jangan oh jangan kesit salah kalau temen-temen gua ada jangan juga jangan juga jangan juga jangan juga mungkin mungkin beberapa dari lu ada yang dengerin lu kayak wah gua korban buang dalem enak buat dalem enak buang dalem kalau lu pelaku buang dalem mending cepet-cepet kasih nanas muda nanas muda nanas muda lu kasih tuh si korban buang dalem udah oh iya udah buang dalem kecuali lu pake pil KB amat bird control all the way come on pil KB dong UD bener sama sama kan sama kenapa kalau di Indonesia namanya baik ya KB gitu disini juga baik bird control atau menurut gua konotasinya menurut gua konotasinya lebih positif keluarga berencana gila kayak lu rencana banget lah uuu rencana gak punya keluarga maksudnya gua suka rencana lu iya gitu kan iya 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 eh lu ada rencana gak ada ada keluarga berencana asik 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 yaudah aku keluar dalem ya au 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 gitu gitu dong udah dan semoga ya gak tau ya semoga positif aja yang gua penasaran ya udah gak 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 ada hubungannya sama seks otak gua seks mulu otak lu seks mulu otak gua gak apa namanya apa ini ya gua ngerti ini cuman di Jakarta doang sih ini kenapa alasannya lu kalau lu anggota MPR DPR lu harusnya setuju pindah ibu kota kenapa susah diprotes exactly lu harus ngautin hutan belum disantet mager juga sih lu naik kereta jauh jauh gitu belum naik naik sawat ke Kalimantan kalau lu jawa kesana nyari AirBnB dulu lu tunggu camping nyari AirBnB lu mau demo nyari AirBnB Michelle kalah merangnya Michelle kamu mau protes Michelle aku mau protes juga mau demonstrasi juga mau bareng gak AirBnB gitu enak kan Michelle kamu mau protes aku juga mau protes dalam kamu wow wow protes dalam kamu oke nah gitu ngerti loh itu udah pindahin aja ke Kalimantan ini malah keuntungan buat lu pada bajingan-bajingan DPR-MPR tapi lucu loh gue anjing gue anjing niup-niup abu ke gue semua kaki gue udah hitam makin hitam apa namanya lucu bro kenapa bro gue gak yakin temen gue yang ini akan denger podcast ini cuman siapa di beberapa temen gue anak-anak pejabat yang gitu-gitu anak-anak menteri instagramnya diem doang bro instagramnya sama aja like nothing is happening non-aktif aktif cuman ya nge-post tentang mereka doang sedangkan temen-temen gue yang lain aktif demo aktif ini aktif itu gak nge-post demo kagak bro anaknya waduh gila inisialnya gak jangan deh udah ya itu gak ada nge-post bro temen-temen gue anak-anak orang kaya juga gak nge-post yang kaya-kaya konglomerat banget yang anaknya si ini anaknya si itu gak ada yang nge-post sama sekali cendana apa mungkin cendana apa mungkin itu gak ngefek mereka kali ya jadi mereka gak peduli dia di atas bro bisa ngapain aja ya kalau lo punya banyak duit jangan sotoy lah gak sih tapi kalau gue punya banyak duit gue sotoy gue juga mau bilang gue punya banyak duit sotoy nah cuman gak sebenernya karena gue inget aja kayak gimana bentukannya mereka waktu mereka disini gak peduli ngerti malah kayak kalau lo yang protes kayak ih kampungan karena mereka gak ngerti permasalahan itu itu gak nge-fek ke mereka gak mau mengerti juga sih sebenernya gak butuh mungkin gak butuh kalau udah punya duit wah gila sih wah ini malah rugi buat mereka kan di demo yoi pokoknya salah temen gue yang yang gue omongin ini yang dia dalam pikiran gue dia bapake bapake yang pokoknya salah satu apa namanya perusahaan terbesar donat di Indonesia crispy cream gue gak mau ngomong karena kalo udah gue udah tau di Indonesia gak mungkin dengan kindonat gak kurang keren kayaknya pokoknya temen gue bapaknya literally yang masukin franchise ini ke Indonesia gila gue bilang gila enak sih jadi ketahuan bukan lokal dong ya kayak gitu deh pokoknya besar terus intinya ya kayak gitu kayak mereka gak peduli gak ada berubah storynya masih tetep aja tentang mereka dan percintaannya mereka dan nyampah-nyampahnya gak kengefek sama sekali itu rada lucu tapi concerning sekarang beberapa dari mereka yang anaknya pejabat apa segala macem mereka mau masuk MPR DPR gue lebih mending mereka nge-uppose para demonstran jadi post mereka justru tentang MPR DPR instead of diem doang gak tau kenapa at least menurut gue at least lo nunjukin bahwa lo tuh peduli kayaknya takut diserang iya soalnya lo udah you're deep in that shit jatuhnya lo kayak mafia bro gue ngeliatnya sih kayak mafia ya iya gak sih kayak lo ada kayak gitu aduh gitu deh jaringannya sendiri gitu loh iya gak sih terus kayak kayak lo mau kayak kalo misalkan lo mau rebel against it kayak lo harus apa ya ninsen army gitu make sense agak jadi lo lebih terlimit iyalah masa satu lawan lawan lo yang megang iya 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 jadi gue gue ngerti sih kalo kayak gitu cuman yang megang man that's sad cuman keliatan aja gitu loh buat apa intinya gak terlalu serius kali ini cuman gue cuman ngebahas yang unak-unak di kepala aja kemarin gitu kan dan sedikit pemikiran gue by the way kemarin gue ngeliat si Livizeng namanya jadi tutup lah ya gara-gara ada masalah ini ya gue pengen ngebahas Barbie tapi waktu udah mau habis Barbie tolol aduh tapi menurut gue gini 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 gak anjing ya menurut gue tadi buat temen-temennya ya menurut gue Barbie itu begonya itu boongan karena dia pengen dapet stun dia pengen kita ngomongin i think she's riding the wave she's riding the wave and she's definitely riding the wave 100% sama kayak kalo dia pinter dia bisa kayak Kim Kardashian kalo gue jadi dia i'll hit the fucking wave hard ya ya setuju udah aja sama kayak Kim Kardashian kemarin tapi gue selalu sih sama mentalnya bro mentalnya gila tapi ada juga orang yang kayak Forrest Gump gak ngerasain jadi menurut mereka jadi menurut mereka karena saking yang insensitivenya mereka gak ngerasa sakit kalo Forrest Gump gue dia mentally ill dong jatuhnya iya tapi Barbie gak mentally ill dong ada orang yang yaudah mukanya tebel aja mereka karena instead of sabar lebih kayak karena mereka gak ngerasa beda kalo lo rasa tapi lo sabar sama lo gak ngerasain sama sekali jadi menurut gue Barbie itu gak ngerasain sama sekali bro babir Barbie menurut gue gak ngerasain sama sekali salut sih tapi gue asli salut orang Indo tuh jahat bro mulutnya jahat bro jahat bro jahat banget bro sakit sakit kalo dikatain orang Indo tuh lebih sakit 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 oke bro lebih mending dikatain asshole dibandingin dikatain pecun pecun tuh kayak lo udah rendah asshole iya yun eso pecun lo wih gila kalo pecun tuh kayaknya langsung ribut lo langsung ribut lo partai lo wih anjing partai situ anak selat anak daerah gak partai lah ya ya ribut aja coba kalo misalnya lo dari daerah selain Jakarta lo tau gak partai makanya pengen tau gak partai lo tau gak kalo lo tau coba DM gue atau DM hadit kasih tau kalo misalnya lo gak tau itu partai berarti di daerah lo gak ada partai ini bukan hubungannya sama government ya partai ada partai lo mau gue partai udah itu gimana tuh itu gue paling serem lo ngeri lo anaknya partai enggak lah eh partai nah tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara bagi dong di penghujung acara kita lagi dong lagi lagi apa nih oh ini asik nih siapa nih Jessica Jessica I love you iya ngekoplo kita ini live eh by the way lo suka gak temen-temen yang dengerin dan lo juga cover yang baru yang baru gue kan udah beda tuh udah ada palm tree udah gak ada muka gue udah gak narsis iya gak butuh kita gak butuh sebenernya muka lo bro gue juga bilang tuh udah gak sama sekali gak boleh kayak gitu udah gue gak mau gue bilang kenapa lo gak mau emang gue gak mau aja orang banyak yang mau taruh muka lo gue bilang gue gak mau gue gak mau justru jangan-jangan gue pengen podcast udah simple aja udah gitu loh simple menurut gue gue udah bagus tapi kurang distinktif gue pengen orang ngeliat that's me makanya nama ngocek gue lebih gede gue suka warnanya sih warnanya asik ya ada asik lah ya siap yang itu yang itu lo yang bikin gue semua itu foto aja juga foto gue gue moto maksud gue gue foto gue itu foto lo yang moto iya iya foto gue yang mau paham mirip sih anjing jambul lo yaudah temen-temen kalau misalnya kalian suka jangan lupa di follow jangan lupa semuanya thank you and i'll talk to you later goodbye peace bye 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 Terima kasih.